Alhamdulillah Mari sama-sama kita saksikan Ini dia beritanya Tips and trick agar tetap fit ketika berpuasa Siapa yang tidak gembira menyambut datangnya bulan puasa Semua umat muslim berserak-serai dalam doa Dan beramai-ramai melimpah ruahkan kegembiraannya dalam rajin beribadah Seperti yang kita ketahui Di bulan ramadhan ini memang merupakan bulan yang segala sesuatunya dilipat gandakan Baik dari sikap kita, perbuatan kita, bahkan dalam ibadah kita Namun seringkali dalam beribadah puasa Kita lupa akan betapa pentingnya untuk tetap beraktifitas Karena rasa haus dan dahaga yang berlebih Terkadang membuat tubuh kita menjadi lemas Sehingga kita ingin sekali terus tidur dan beristirahat seharian Bahkan hingga datangnya waktu maghrib Pola makan sahur yang kurang baik dan benar Memang bisa menjadi pemicu yang paling penting Di mana ketika sahur kita merasa perlu memiliki asupan yang banyak Agar dapat menjalani aktivitas di siang harinya Tapi sebenarnya itu adalah cara yang salah Karena kalau kita makan sahur secara berlebihan Justru kita menjadi tidak produktif di siang harinya Lantas, adakah tips and trick dalam Islam Agar puasa kita berjalan lancar Aktivitas tetap terjaga dan ibadah pun tetap jalan Tim berita Islami masa kini telah merangkumnya untuk Anda Bagi orang yang bekerja di siang hari Memang memerlukan asupan makanan yang cukup Tapi lain halnya juga telah masuk ke bulan Ramadan Selama berpuasa metabolisme tubuh dapat menurun Sehingga dapat menimbulkan rasa lemas dan nelah yang lebih dari biasanya Namun, ada beberapa rencana yang bagus Agar kita bisa tetap fit selama berpuasa Yang pertama yaitu kita harus menjaga pola makan kita dengan baik dan benar Bersama-sama menyantak makanan dengan keluarga atau teman memang salah satu momen yang penting selama bulan Ramadan Tapi bukan berarti kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat Ketika sahur, coba mengkonsumsi makanan yang dapat memberikan energi untuk bertahan sepanjang hari Seperti sayuran dan buah Nasi merah yang berhubungan dengan gandum Serta produk susu yang rendah lemak Kemudian ketika sudah masuk waktunya berbuka Terkadang kita suka lapar mata ini Atau ingin membeli dan memakan apa saja makanan yang ada Tapi padahal dengan keadaan perut yang lapar Otak kita jadi tergoda untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang sangat manis Dalam jumlah yang banyak Tapi justru pola makan yang tidak tepat seperti ini Dapat menimbulkan rasa tidak nyaman di lambung Karena rasa yang tidak nyaman itulah Bisa saja berlanjut ke aktivitas di siang harinya Sehingga kita menjadi orang yang tidak produktif dan tidak semangat di siang hari Tentu tidak mau bukan terlihat seperti orang yang tidak bersemangat Ya, bekerja juga merupakan sebuah ibadah Bahkan bagi setiap muslim yang bekerja untuk mencari nafkah Merupakan sebuah kewajiban Maka dari itu ada hadis yang direwayatkan dari Umar bin Khattab Yang mengatakan bahwa Beribadahlah seakan-akan besok kematian menjemput Dan bekerjalah sekerasnya seakan-akan hidup seribu tahun lagi Begitu besarnya arti bekerja dalam Islam Karena bekerja dengan baik Maka seorang muslim akan bisa mencukupi semua kebutuhan duniawinya Dan berbanggalah serta bersemangatlah saat kerja dan mencari rezeki Karena itu merupakan bagian dari ibadah Terutama di bulan suci Ramadan Masya Allah Tidur, rasanya tidur adalah aktivitas yang paling disukai bagi orang yang sedang berpuasa Bahkan sampai-sampai ada pepatah yang bilang Bahwa tidur ketika berpuasa adalah ibadah Tapi sebenarnya pepatah itu tidaklah benar Karena selama berpuasa lebih baik beraktifitas dan menjadi orang yang produktif Namun ingat juga bahwa kita membutuhkan waktu tidur yang cukup Agar tetap fit dan segar di keesekan harinya Pemirsa, setelah kita mengetahui apa tips and trick agar tetap fit Maka tim berita Islami masa kini juga akan memberitahukan apa manfaat dari berpuasa Di antaranya ialah Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Pemirsa, ketika kita berpuasa Maka sistem kekebalan tubuh kita ternyata meningkat Penelitian menunjukkan saat puasa terjadi peningkatan limfosit hingga 10 kali lipat Meskipun keseluruhan sel darah putih kita tidak berubah Ternyata sel T mengalami kenaikan pesat Pada penelitian terbaru menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar apo beta Dan menaikkan kadar apo alpha 1 dibandingkan sebelum puasa Maka kondisi tersebut dapat menjauhkan serangan penyakit jantung dan pembuluh darah Dalam sebuah penelitian Puasa bagi ibu hamil Ibu menyusui dan kelompok tidak hamil juga tidak menyusui di perkampungan Afrika Barat Menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kadar glukosa serum Asam lemak bebas, triglycerol, keton, betahidroxibutirat, alanin, insulin, glukagon, dan hormon tiroksin Untuk mengevaluasi efek Ramadan pada janin Dilakukan penelitian di Departemen Obstetri dan Ginekologi dari Jeziantab University Hospital Terhadap 36 wanita sehat dengan kehamilan tanpa komplikasi yang berkuasa selama bulan Ramadan Penelitian dilakukan sebelum dan sesudah Ramadan Dan hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan untuk usia janin Berat badan ibu, perkiraan kenaikan berat badan janin, serta rasio arteri umbil kalis Puasa juga dapat menurunkan adrenalin Keadaan psikologis yang tenang dan tidak dipenuhi rasa amarah saat puasa Ternyata dapat menurunkan adrenalin Ketika kita marah, terjadi peningkatan jumlah adrenalin sebesar 20 hingga 30 kali lipat Adrenalin akan memperkecil kontraksi otot empedu Menghidupkan pembuluh darah periver Meluaskan pembuluh darah koroner Meningkatkan tekanan darah arterial Dan menambah volume darah ke jantung dan jumlah detak jantung Adrenalin juga menambah pembentukan kolesterol dari lemak protein berkepadatan rendah Dan berbagai hal tersebut ternyata dapat meningkatkan resiko penyakit pembuluh darah, jantung dan otak Seperti jantung koroner, struk dan lain sebagainya Pemirsa beriman, berpuasa memang hal yang wajib bagi muslim Terutama di bulan ramadhan ini Maka jagalah badan, fisik dan hati kita ketika berpuasa Karena selain menahan rasa lapar, puasa juga dapat melatih emosi di diri kita Dan yang tidak kalah penting, puasa juga memberikan banyak manfaat yang tidak kita sadari Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita Amin, Yarobbala'alamin Oke baik pemirsa, tadi kita sudah lihat beberapa tips ya Tapi sebenarnya lebih ditekankan kalau saya begini menjalankan biar terasa mudah Ketika kita menjalankan segala sesuatu itu menjadi sebuah kebutuhan Itu pasti rasanya menjalannya akan mudah Misalnya kebutuhan sebagai seorang manusia kita pasti butuh yang namanya tidur Ketika kita tidur pasti kerasanya mudah dong gak berat Karena kita butuh Nah coba sekarang kita merubah mindset kita Jadi puasa itu adalah kebutuhan Tidak hanya keharusan tapi badan kita butuh menjalankan itu Karena juga mungkin hari pertama hari kedua kita akan ngerasa lemas Tapi hari seterusnya udah terbiasa Ini gak lemas lagi dan tetap akan fit Bener banget Dan yang sahur itu, sahur itu kalau kita pun bangun rasanya males buat sahur Ingatlah Allah punya janji bahwa ketika kita makan sahur itu Kita juga mau makan berkah disitu Jadi aja buat ibu-ibu ya Yang menyiapin sahur Oh itu pahalanya udah makin dobel Kita terhat nih ibu-ibu ya Makanya jangan lupa untuk jangan males untuk menjalankan sahur Karena banyak sekali berkah di dalam ya Baik untuk selanjutnya kita mau bahas tentang Katanya ini Mekah menjadi ibu dari semua ibu kota gitu ya Zia Nah alasannya kenapa Biar lebih jelas kita bahasnya nanti ya pemirsa ya Jangan kemana-mana Tetap di Berita Islami Ramadhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!